Pemirsa seorang pria yang tak jelas identitasnya diamankan petugas kepolisian akibat nekat mendekati Presiden Joko Widodo yang tengah singgah untuk menunaikan sholat jubat di Masjid Agung Al-Fala Jambi. Saat digledah petugas menemukan tusuk konde yang disembunyikan di balik kain sarung. Inilah pria tanpa identitas yang terpaksa diamankan petugas lantaran nekat menerobos barikade Pasukan Pengamanan Presiden Paspamres untuk mendekati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Peristiwa ini terjadi hari Jumat siang saat Presiden bersama rombongan tengah melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Al-Fala Kota Jambi. Meski coba memberontak upayanya tak membuahkan hasil karena ketatnya pengamanan dari petugas. Entah karena mabuk atau menderita kelainan jiwa saat diamankan petugas, pria ini terus menangis histeris sambil mengucapkan berbagai kata yang tak jelas. Dari penggeledahan yang dilakukan, petugas menemukan sebuah tusuk konde yang disembunyikan di dalam kain sarung yang dikenakannya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, warga ini langsung dibawa oleh petugas ke kantor polisi setempat untuk menjalani pemeriksaan. Adrianus Susandra, MSI Media, Jambi